Oke guys, hari ini kita ada Lamborghini Gallardo LP560-4 Atau istilahnya Lamborghini Gallardo facelift lah Jadi yang facelift itu lebih garang ya Jadi kalau yang lama itu kelihatan itu agak sedikit kalem Kalau yang di generasi ini itu generasi facelift ya Ini itu ada inspirasi dari Lamborghini Reventon Jadi gayanya itu lebih garang dan lebih banyak garis-garis yang nyiku Dan ini kebetulan yang unit 2013 Ini unitnya juga ada di terminal motor Jadi untuk kontak persennya nanti gue taruh di deskripsi di bawah Nah untuk yang 2013 Dia juga ada perubahan sedikit di bagian bumper Jadi disini ada ventilasi udara yang bentuknya segitiga gitu Untuk lampu juga sebetulnya sama seperti dari 2008 yang facelift Jadi dia ada projector disitu Dan disini ada DRL LED Ada headlamp washer disini Dan ada lampu set Nah untuk pelek dia warnanya hitam nih Jadi untuk pelek ini terserah si owner ya Jadi mau milih ya apaan aja bisa Bannya dia pakai Pirelli P0 Nah untuk ukuran bannya dia 235-35RZR19 Tapi dia belum punya carbon ceramic brake ya Apa udah ya Mungkin udah ya Karena carbon ceramic brake itu keliatannya agak kotor Padahal itu emang bahannya emang warnanya kayak gitu Kayaknya sih ini udah carbon ceramic brake ya Mungkin ada yang tau perbedaan yang rem biasa sama yang rem carbon ceramic Bisa komen di bawah aja Oke sekarang Kita mungkin masuk ke dalam dulu ya Sebelumnya kita bahas ke eksterior Jadi ini handle nya disini Di bagian door seals juga ada Door seal Dengan warna aluminium Tulisannya juga ada tulisan Galardo Di bagian pintu juga ada hand grip Disini juga bahannya soft touch Bahannya sini soft touch Untuk di bagian armrest juga soft touch Dengan jahitan warna broken white Candle nya juga minimalis Di dalamnya juga ada tweeter Speaker nya disini Dan disini ada door pocket kecil Di bagian jok nya juga warnanya full black Dan untuk pengaturan juga sudah elektrik Kita mundurin ke belakang Oke sekarang kita masuk ke Bismillahirrahmanirrahim Nah sekarang kita sudah di dalam Lamborghini Gallardo Yang paling gue liat adalah Ini setirnya masih polos Jadi belum ngetrend nya Lamborghini tuh pake tombol-tombol di setir Jadi Tombolnya cuma caution doang Sama Airbag Di bagian setir Di bagian bawah setir juga Ada model flat button Nah kebetulan ini unitnya Pake transmisi e-gear Jadi Dia pake elektronik gear Bukan yang pure manual Yang pake pada 3 pedal Tapi dia pake Kayak semacam AMT lah Automated Manual Transmission Naik gigi tuh Kita tarik ke kanan Biasa ya Untuk pedal shift Naikin gigi kanan Naikin gigi ke Turun gigi ke Tarik yang kiri Nah untuk netral Kita tarik dua-duanya Di sini juga ada tuas-tuas Untuk lampu ya Lampu sen biasa Nah untuk di bagian kanan Dia untuk wiper Wiper dan Intermittent timer juga bisa diatur Tapi belum Auto wiper Di sini Ada tempat penyimpanan Dan ini untuk tombol Untuk masukin gigi mundur Nah untuk lampu-lampu Untuk lampu utama ya Dia nariknya dari sini Tuh langsung nyala kan Lampu-lampu langsung nyala Terus kalau untuk matiin Kita tarik lagi Di sini untuk Flock lamp belakang Untuk hazard Hazard ya Di sini Dan untuk power window Itu di pojok Di kanan sama di kiri Power window Sudah auto juga pastinya Nah untuk matiin Traction control Dia ada di sini Dan untuk buka tanky Juga ada di sini Nah untuk AC Dia sebetulnya Controller dari AC-nya itu mirip Sama Audi-Audi Yang tahun 2000-an awal Jadi di sini Untuk temperatur Untuk mode fan speed Jadi gini Dia tuh kayak Apa ya Kayak Yaris TRD yang Generasi ketiga Jadi Dia untuk fan speed Kita pencet dulu Baru kita putar Nah untuk Temperatur Kita tekan ini Baru putar Untuk milih ventilasi Juga sama Tekan dulu Baru diputar Nah ini untuk Apa namanya Hated seat Di sini untuk mode icon AC aja punya icon Padahal di Lamborghini Ada mode icon Nah untuk Sirkulasi udara Defogger depan On-off nya Auto sisi penumpang Juga di sini Nah di sini untuk Entertainment Dia modelnya tuh Kayak Audi yang lawas juga Ini ada lambar Gambar Lamborghini dulu Dia yang macet-macet Nah ini untuk Radionya kayak gini Kita pencet radio Kita kecilin dulu Bentar Nah ini untuk Pilih Stasiunnya Kita gak mau BBC Nah itu Oke itu untuk radio Dan juga di sini ada 4 quadron Yang fungsinya untuk Ngatur ini Ini kan ada display memory Tuning Sound sama waistband Jadi untuk tuning Kita pencet yang kiri bawah Jadi kita tuning Atau kita pilih waistband Kita pilih waistband Ini untuk Pengaturan ke mobil Kosong Info Ini info buat traffic Ya buat Traffic Nah ini untuk navigation Nah ini kebetulan Country nya salah Ini harusnya Mungkin ini basisnya Buat Stock Ini ya Di Inggris Jadi ini ada negara Negara Itu Indonesia aja gak ada Jadi ini navigasinya Percumaan Mau dipakai Di Manapun juga gak akan bisa Kecuali di negara-negara Yang available disini Ada Andorra Belgia France Jerman Inggris Ireland Liechtenstein Luxembourg Monaco Belanda Portugal Spain Sama Swiss Jadi selain negara itu Udah Gak bisa dipakai Ini untuk telepon Buat bluetooth ya Sama ini Name itu buat Contact books Media itu ada Source nya Kita udah liat ada Slot SD card CD dan Apa nih AMI Soalnya untuk Pengaturan Saya untuk Pengaturan audio Balance Fader Trimble Segala macem Dari sini Nah ini untuk Buat Masukin SD card Dan CD Ini untuk Tombol back Dari sini Ini untuk Skip track Dari sini Nah di bagian bawah Dia juga ada Axel lifter Jadi untuk Ngangkat Si Asroda Bagian depan Karena ini kan Bagian depannya Kan ceper banget ya Jadi Bagian depannya Ini bisa diangkat Dan ini untuk Buka tutup Si spoiler belakang Untuk atur Spion juga Dari sini Untuk Ngelipatnya Kita arahin Ke belakang Ini ada 2 tombol Kosong Ini mungkin Kalau di Negara style Ini untuk Pemanas jok Tapi di sini kan Nggak kepake Untuk di sini Yang aslinya Tadi harusnya Ada 2 transmisi Di versi E-gear Ini cuma ada Mode Transmisi Jadi ini untuk A ini untuk Automatic Sport Ini mode Sport Mode sport Dan di sini Corsa itu Lebih ganas lagi Daripada Mode sport Jadi Corsa Atau Bahasa Italinya Corsa Jadi untuk Mode di Circuit Tapi untuk Parking brake Dia Masih Manual Di belakang sini Juga ada Power outlet Di sini ada Cup holder Satu bagi Satu mobil Satu cup holder Di sini ada Buat airbag Di sini ada Glossbox Yang sudah Soft opening Di situ ada Input Buat matiin Passenger airbag Di sini juga ada Buat holder Sesuatu Ini Nggak tahu Buat holder Apaan Di sini Ini juga ada Ventilasi AC Model 360 derajat Bisa ditutup Di bagian Instrumen tadi Di sini juga ada Takometer Ini ada Speedometer Tapi speedometernya Di hitungannya itu ya MPH Bukan kilometer Di sini untuk Bensin Itu juga Benzina Ini bukan Berzina ya Nah itu Aki Tegangan Oh sorry Bukan aki Aqua itu air Jadi Temperatur mesin Di situ ada Ini indikator Buat Aki Ini baru Buat aki Ini buat Aki Ini untuk Temp Olio Temperatur Oli Dan itu Press Olio Oil pressure Tekanan Oli Mesin Di bagian atas Ada Pion tengah Yang Masih belum Auto dimming Jadi masih pakai Dimmer biasa Di sini ada Lampu baca Nah untuk Di bagian Sunflaster Juga ada Fenty mirror Dan lampu Di sini juga ada Card holder Di bagian kiri Juga sama Nah untuk Pelafonnya juga Dia Kulit ya Bukan Alcantara Seperti Sunflaster Sunflaster Ini Alcantara Cuma untuk Pelafonnya Dia Kulit Oke Sekarang Sebelum Kita lihat Ruang mesin Kita lihat Cup depan Dulu ya Oke Yuk Sekarang Kita keluar Nah Ini adalah Cup depan Dari Lamborghini Gallardo Jadi kan Dia mesinnya Di tengah Bukan di depan Jadi di depan Ini cuma Bagasi Di sini ada Lampu Bagasi Kecil Yang di atasnya Ada Power outlet Di sini ada Tas apa ya Ada tas Yang bentuknya Ada rumahnya juga Jadi gak mungkin Taruh ini Taruh di bawah Jadi Ini udah ada rumahnya sendiri Tinggal taruh di sini Di sini juga ada Tas apalagi Aku juga dari sini Washer wiper Sorry Masukinnya dari sini Oke Sekarang kita Masuk ke Cup mesin Untuk buka Cup mesinnya Dia ada di sebelah kiri Jadi kita buka Untuk kiri dulu Terus di sini ada Latchnya tuh Di belakang Gak keliatan ya Nah Yang di sini ada Tuasnya Jadi Agak ribet ya Dia harus Rebahin dulu Mungkin kalau tangannya Kecil sih Gak perlu ngerbahin Jok samping ya Tapi kalau tangan gua gede Ya harus Direbahin dulu Nah Sebelum Kita bukakan mesin Di sini juga ada Net Cargo net Oke sekarang kita buka Nah ini dia mesinnya Dia pakai mesin 5200 cc Natural Experated V10 Jadi di generasi yang Facelift ini Dia pakai mesin baru Pakai 5200 Kalau yang Gallardo Yang pertama-tama itu 5000 cc V10 aja Nah untuk powernya juga naik Nah yang Ini tuh mesinnya 552 HP Dan torsi 540 Nm Tenaga juga disalurin Ke transmisi 6 speed AMT Atau 6 speed manual Ke 4 rodadan Dan ada juga yang Gallardo rear wheel drive Namanya Gallardo Valentino Balboni Itu cuma Penggerak belakang aja Tapi tenaganya juga turun Tenaganya itu cuma 540an PS Kalau ini kan 550 tadi ya Kalau yang Gallardo Balboni itu Cuma 540an Jadi dikurangin 10 Horsepower Sedikit Disini juga tutup Olinya disini Ini untuk Apa namanya nih Power steering Di sini juga Penal potnya gak kelihatan Tapi itu mesinnya Wah banget ya Oke kita tutup Di bagian sini juga ada Kamera mundur Dan high-monstop lamp Ini juga spoilernya Juga bisa dinaikin Nah untuk di belakang juga Lampunya modelnya Kayak di Reventon Jadi kayak ada Panah-panah gitu Dari LED Di sini untuk Nal potnya Finishingnya juga Chrome Oke mungkin Segitu dulu Dari review Lamborghini Gallardo Kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Jangan lupa untuk Klik like Comment Subscribe dan share Dan ini unitnya Tadi ada di Terminal motor Jadi untuk informasi Lebih lanjut Nanti tinggal Hubungin Contact Yang gue taruh Di descriptionnya aja Oke terima kasih Telah menonton Dan sampai jumpa Di review selanjutnya Bye